Istana Hantu Jelit 22. Sekarang lempar buruanmu itu ke sini. Biar ibumu menguliti dan kau cari kayu-kayu kering. Aku sudah mendapatkannya, yah. Lihat itu. Beng An berkelebat, lenyap di kerimbunan semak belukar dan tak lama kemudian sudah muncul lagi, membawa seonggok kayu kering untuk memanggang rusa buruan itu. Dan, ketika ayahnya tersenyum dan suat lian juga tertawa maka Beng An sudah menyerahkan rusanya untuk dikuliti seng ibu. Aku ingin makan enak, tapi musuh mau datang. Eh, bolehkah aku menyambut, yah. Atau aku harus mengambil bumbu-bumbu untuk diracik ibu. Hektometer, memang benar. Kau harus pulang dulu mengambil semuanya itu, Beng An. Musuh akan datang masih 1-2 jam lagi. Kau tak boleh keluar, ambil itu dan kemari lagi. Sudah ku duga. Beng An membanting kaki. Kau terlalu mengkhawatirkan aku, ayah. Kalau saja aku sudah besar tentu aku bebas bergerak seperti Tai Leong Koko atau Enci Engeng. Hush ibunya berseru. Sudah besar pun tak boleh sebebas-bebasnya, Beng An. Kami ayah dan ibumu sayang semuanya. Kalian tak boleh mencemaskan orang tua seperti apa yang telah dilakukan dua kakakmu itu. Hayo, ambil bumbu-bumbu itu dan kemari lagi. Beng An terkejut. Dia takut melihat ibunya marah, seng ayah pun mengerutkan kening dan tampak memandangnya dengan tidak senang. Dan karena menyadari bahwa dia telah membuat ayah ibunya marah tiba-tiba anak ini mengangguk dan berkelebat pergi, cepat melaksanakan perintah ibunya dan pendekar rambut emas menggeleng-geleng kepala. Sekecil itu sudah berani membandingkan diri dengan yang besar-besar, tentu kalau besar akan lebih berani lagi. Namun karena Beng An memang anak yang pemberani dan sebagai putra seorang. Pendekar besar memang wajar watak seperti itu dimiliki puteranya maka Kim Emu Eng menyuruh istrinya diam. Sudahlah, Beng An memang benar. Meskipun anak-anak tapi pikirannya seperti orang dewasa saja. Dia iri, dan telah menyatakan ketidakpuasannya dengan Tai Leong dan Eng Eng. Tak perlu kita marah. Tapi kita harus mengekang keberanianya itu. Bocah itu pandai berdebat, suamiku. Kalau tidak cepat-cepat kita potong tentu akan kelewat saja. Yah, itulah anak keturunan kita. Sudahlah, dia datang dan kita berhenti. Anak itu berkelebat, datang membawa bumbu-bumbu yang disuruh ibunya dan Beng An membawa pula sumpit dan saus tomat. Dan ketika ibunya bertanya, kenapa dia membawa itu maka anak ini berkata, Ayah suka panggang daging saus tomat, ibu hanya menyuruhku mengambil kecap saja. Bukankah kurang? Haha, kau benar, Beng An. Dan menikmati daging rusak hasil buruanmu tentu sedap sekali. Ah, kau memang tidak salah, ibumu lupa. Sudahlah, menikmati rusak panggang dengan masakan ibumu tentu akan menghabiskan sepiring besar. Hayo, kau bantu ibumu dan biar aku menunggu. Suat Lian tersenyum. Memang dia lupa tapi puterannya sudah membawa itu, segera tertawa dan Beng An gembira bahwa ibunya tidak marah lagi. Dan ketika daging mulai dipanggang dan bumbu-bumbu juga sudah. Mulai diaduk maka bau daging bakar sungguh menusuk hidung. Ini ayah, ini aku. Beng An menyambar sepotong hati, memberikan itu pada ayahnya dan mulailah mereka menikmati daging panggang. Rusak bakar yang dipanggang istrinya memang enak, pendekar rambut emas memuji dan lupalah sejenak mereka akan musuh yang datang. Dan ketika semua bergembira dan Beng An mencomot ini itu mengunyah masakan ibunya maka sejam lewat tanpa terasa. Hektometer, derap langkah mereka mulai terdengar. Pendekar rambut emas tiba-tiba bangkit berdiri, telinganya bergerak ke arah kiri. Kita sisakan masakan ini untuk Chun Lope, istriku. Dan kasuruh Beng An membawa kembali. Benar, aku juga dapat merasakan itu. Mereka terbang seperti iblis, kesiur bajunya ku tangkap. Beng An tertegun. Anak ini melompat bangun namun tidak melihat atau mendengar apa-apa. Dia melongor dan bengong saja mendengar pembicaraan ayah ibunya itu. Bukan main. Gerakan musuh yang masih jauh sudah ditangkap dan didengar ayah ibunya. Dan ibunya mendengar kesiur baju di jarak yang masih jauh. Ah, hampir dia tak percaya. Tapi ketika lamat-lamat Beng An juga mulai melihat berkelebatnya dua bayangan di tempat yang amat jauh di sana. Maka anak ini terkejut dan juga kagum. Ibu, mereka datang. SSST, kau jangan berteriak-teriak. Bawa semua sisa-sisa makanan ke rumah. Tapi aku ingin menonton. Eh, jangan bandel, Anji. Kau dapat membawa. Itu dulu dan setelah itu kemari. Benar, ayahnya juga berkata. Kau laksanakan dulu perintah ibumu, Beng An. Dan kembali setelah kau bawa pulang. Beng An tak berani membantah. Kalau ayahnya sudah ikut bicara maka dia tak akan banyak berdebat. Ayahnya ini lebih pendiam daripada ibunya namun wibawa ayahnya justru lebih besar. Tapi melihat dua bayangan itu kian dekat saja dan Beng An menjadi tegang. Tiba-tiba dia menyambar semua sisa-sisa masakan dan pergi sesuai perintah ibunya, bukan pulang melainkan menyembunyikan itu di semak terdekat. Ayah ibunya sudah berdebar melihat yang datang dan tak memperhatikan ulahnya. Dan ketika semua selesai dan tepat sekali Beng An muncul maka di kejauhan terdengar suara terbahak-bahak di susul maki-makian nyaring. Heh, inikah tempatnya, kuntilanak betina? Ini tempat tinggal ayah ibumu. Haha, ingin aku segera bertemu dan melihat seberapa hebat kepandaian si pendekar rambut emas itu. Kim Emow Eng atau pendekar rambut emas berdetak. Dia melihat dua bayangan itu berkelebat luar biasa cepatnya, bagai terbang. Dan ketika mereka benar-benar dekat dan benar saja soateng dan siang ledik pondongan dua orang itu maka bayangan atau dua orang yang datang seperti hantu ini berkelebat dan tahu-tahu sudah memasuki mulut lembah. Beng An harap dijaga. Pendekar rambut emas bergerak, cepat melindungi istri dan anaknya dan suatlian mengangguk. Wanita cantik itu juga bergerak dan Beng An ditarik ke belakang, dibalik punggungnya. Dan ketika dua bayangan yang tertawa-tawa itu berkelebat dan langsung bertemu dengan pendekar rambut emas maka mereka hampir menabrak karena secepat kilat pendekar rambut emas atau Kim Emow Eng itu memalangkan lengannya. Berhenti, plak des dua bayangan itu terpekik, menggerakkan kedua tangan mereka dan bertemulah lengan pendekar rambut emas dengan dua pasang tangan yang menghantam serta menolak. Mereka tadi terkejut karena pendekar rambut emas tahu-tahu menghadang, muncul dari sebelah kiri dan mereka terhalang pohon besar di mulut lembah. Tapi begitu mereka terkejut dan mementak keras maka dua pasang tangan sudah bertemu dengan sepasang lenganan dan mereka terpental berjungkir balik. Haiyaa! Haiyaa! Pendekar rambut emas terkejut. Dia sendiri terdorong setindak sementara dua bayangan atau dua orang yang baru datang ini terlempar di udara. Mereka berjungkir balik dan melayang turun dengan indah, yang di sebelah kanan memaki-maki dan tertegunlah pendekar rambut emas itu melihat dua laki-laki berwok dan gimbal di lembah tempat tinggalnya. Dan ketika mereka melayang turun dan sudah berjungkir balik indah di udara maka dua orang laki-laki itu sudah berhadapan dengan pendekar yang matanya mencorong ini. Ayah! Dua orang itu tertegun. Mereka adalah Guan Beng dan Sutenya, Hao Kam, dua pendatang yang memang sengaja mencari pendekar rambut emas. Maka ketika Soateng berteriak dan gadis itu merontak turun maka Guan Beng dan Hao Kam tergetar melihat pandangan yang mencorong dari pendekar rambut emas ini. Dan belum mereka bertegur sapa tiba-tiba Soatlian membentak dan menyambar Hao Kam, yang memanggul Soateng. Lepaskan anakku. Hao Kam terkejut. Dia tersentak ketika tadi bertemu dengan Sinkang yang amat luar biasa dari pendekar rambut emas. Kini istrinya Maju dan Nyonya cantik itu sudah berkelebat ke arah Hao Kam, marah membentak melepas pukulan. Dan karena Hao Kam tak mengenal Nyonya ini sementara Soatlian juga. Belum mengenal Soehengnya yang cambang dan gimbal-gimbal maka Hao Kam menangkis dan marah membentak Nyonya itu pula. Duh! Soatlian dan Hao Kam sama-sama mencelat. Hao Kam berteriak kaget ketika pukulan panas menyambar dirinya sementara Soatlian juga melengking tinggi ketika berjungkir balik di udara, terlempar. Namun ketika Nyonya itu sudah melayang turun dan merah melotot beringas tiba-tiba Guan Beng bergerak dan membentak sutenya. Berhenti, jangan menyerang dulu dan membalik menghadapi suami istri itu Guan Beng bertanya, suaranya lirih namun dia lekat memandang sinyonya cantik, yang lapat-lapat dikenal. Kalian siapa? Kau pendekar rambut emas. Dan ini isterimu. Benar. Soatlian membentak, mendahului suaminya. Akuhu Soatlian, Iblis Jahanam. Dan katakan kenapa kau menawan puteriku. Hayo, lepaskan dia atau aku akan memukulmu mampus dan Soatlian yang bergetar hendak menyerang lagi tiba-tiba ditahan suaminya yang lebih tenang. Tunggu, tahan. Biarkan aku yang bicara, dan pendekar rambut emas yang sudah berhadapan dengan Guan Beng lalu mengerutkan alisnya karena muka yang gagah serasa diingatnya itu juga agak mengganggu. Maaf, aku adalah pendekar rambut emas. Kau betul. Siapakah kalian ini dan kenapa datang-datang membuat marah kami? Dan itu adalah Soateng, puteriku. Lepaskan dia kalau tak ingin bermusuhan dan sebutkan siapa kalian dan apa maksud kalian datang kemari. Haha, kau pendekar rambut emas. How come, yang sudah melayang turun dan berdiri di sebelah suhengnya tiba-tiba bergerak, mendahului. Kalau begitu kebetulan. Kami ingin bertempur dan menantangmu secara jantan. Heh, kami kuai lojin, pendekar rambut emas. Dan anak perempuanmu ini membakar-bakar hati kami bahwa katanya kami takut kepadamu. Nah, kami datang dan ingin membuktikan bahwa kami tak takut kepadamu, juga sekalian melihat kepandayanmu yang dipuji-puji setinggi langit oleh anak perempuanmu ini. Haha. Kim Emu Eng mengerutkan kening. Melihat sikap haukam yang matanya berputaran ini jelas segera dia dapat menduga bahwa lawan bukanlah orang sehat. Artinya, si gimbal yang dihadapi itu seperti orang tidak waras dan matanya yang berputaran itu seperti orang. Yang tidak stabil jiwanya. Kim Emu Eng mengerutkan kening mendengar nama julukan orang pula, kuai lojin, si gila. Maka ketika lawan berhenti tertawa dan dia memandang lekat-lekat maka istrinya lagi-lagi hendak bergerak namun Beng An tiba-tiba melompat maju. Ayah, orang-orang ini gila. Daripada banyak cakap lebih baik diserang saja. Biar aku memberi adat dan Beng An yang maju mementak haukam tiba-tiba sudah menubruk dan menyerang si gimbal itu, berseru agar melepaskan ncinya dan pendekar rambut emas tentu saja terkejut. Suat Lian juga terkejut dan mementak putranya itu. Namun karena Beng An sudah maju menubruk dan kedua tinju kecil anak laki-laki ini sudah menghantam perut haukam. Kam maka haukam terkejut tapi berkelit menangkap kedua tangan anak ini, tertawa. Hei, kau minggirlah. Suat Lian dan pendekar rambut emas tak sempat menolong. Putra mereka yang tiba-tiba nyelonong dan maju menyerang sungguh di luar dugaan. Keberanian Beng An di luar penjagaan dua orang suami istri ini dan Beng An tiba-tiba berteriak, tertangkap dan dilempar ke udara, tinggi sekali. Namun ketika anak itu berjungkir balik dan turun dengan kera mengembangkan kedua tangannya di kiri kanan tubuh maka Beng An sudah selamat dan haukam kagum, terkekeh-kekeh. Hei, anak hebat. Ayo maju kembali dan biar tak ku lepaskan kau. Tidak. Suat Lian marah, membentak berkelebat menangkap anaknya itu. Jangan kau gegabah, Beng An. Kembali dan sembunyi di punggung ibumu dan Beng An yang ditotok roboh dilempar ke belakang akhirnya membuat seng ibu mangar-mangar namun kim emowu yang lega, tadi sudah mau menangkap puteranya tapi seng istri sudah mendahululi. Beng An memang nakal dan terlampau pemberani, benar-benar seperti anak harimau yang tidak takut segala apa. Buaya ataupun ular maunya diterjang saja. Maka ketika istrinya sudah menotok anak mereka itu dan Soat Eng di sana juga berseru agar adiknya itu tak maju menyerang maka gadis ini berseru agar dua orang itu segera berhadapan dengan ayah ibunya. Hayo jangan buang waktu saja. Serang ayahku dan biar kalian tahu rasa. Hehehe, kenapa tidak? Aku memang tak takut, siluman betina. Dan lihat siapa yang akan kuserang namun Guan Beng yang lagi-lagi menahan dan mencekal tangan sutenya tiba-tiba berkata. Tidak, nanti dulu. Kita datang memang untuk bertanding tapi biarkan lawan maju memilih kita. Nah, membalik menghadapi pendekar rambut emas si cambah yang gagah ini menyambung, maksud kedatangan kami sudah kau ketahui, pendekar rambut emas. Anggap saja puterimu yang kami tangkap ini dijadikan taruan. Kalau kau kalah biarkan anak gadismu menjadi murid kami. Sedang kalau kami kalah maka anak gadismu akan kami serahkan baik-baik. Tentu saja. Soat Lian tiba-tiba melengking, berkelebat dengan Jing Sian Eng-nya. Kalah. Atau menang gadis itu memang anak perempuanku, Iblis Jahanam. Nah, daripada pentang bacot lebih baik kau layani aku dan mari kita bertanding. Siut Des dan Soat Lian yang sudah menghantam dengan pukulan Lui Chiang Hoatnya tiba-tiba ditangkis lawan. Namun si cambang yang gagah ini terpental, kaget berseru keras dan Soat Lian sudah berkelebat kembali, membentak dan mengelilingi lawan dengan pukulan-pukulannya yang cepat dan bertubi-tubi. Dan ketika si cambang itu terkejut dan mengelak dan menangkis lagi tiba-tiba dia mencelak dan terlempar terbanting roboh, kaget dengan muka berubah dan lawan pun melengking-lengking. Soat Lian girang karena lawan telah dibuatnya terkejut, menerjang dan sibuklah si cambang menangkis dan mengelak. Namun ketika Soat Lian mengeluarkan satu jurus dari Lui Chiang Hoatnya yang lihai dan lawan. Terbelalak bingung maka Guan Beng terjengkang ketika satu tamparan mendarat di leharnya. Des! Guan Beng mengeluh. Dengan muka pucat si cambang ini menggulingkan tubuh menjauhi lawan, Soat Lian tiba-tiba seakan hari mau bertina yang haus darah, kelaparan dan begitu girang menyerang lawan. Si cambang itu seolah mangsa empuk yang tiada habis-habisnya mendapat hujan pukulan dan tendangannya. Dan ketika lawan melompat bangun dengan muka berubah maka Soat Lian kagum karena lawan tidak apa-apa. Air, kau kebal? Sinkangmu kuat? Bagus, tahan lagi yang ini, setan tua bangka. Dan lihat apakah kau mampu bertahan namun Guan Beng yang lenyap berkelebat ke kiri dan Menghilang dengan gerakan luar biasa tiba-tiba berseru pada sutenya. Kam T, adik kam, layani nyonya ini. Biar kulihat ilmu silatnya dari jauh dan haukam yang mencelat menggantikan suhengnya tiba-tiba sudah terbahak menghadang di depan, menangkis dan menerima pukulan Soat Lian. Namun si gimbal yang tertawa-tawa ini pun terkejut, terpental dan terpekik dan jadilah haukam kebuakan menerima serangan berikut. Soat Lian melengking dan melepas pukulan bertubi-tubi. Dan ketika di sana Guan Beng menonton sementara adiknya sudah berteriak-teriak bagai kambing kebakaran jenggot maka satu pukulan Lui Chiang Hoat coba-coba ditangkis si gimbal ini. Des! Hau Kam mencelat. Sama seperti suhengnya tadi dia tak tahan menerima pukulan Lui Chiang Hoat ini, bagai disambar petir dan si gimbal yang berteriak itu terpaksa melempar tubuh bergulingan. Dan ketika dia dikejar dan sebentar kemudian haukam terdesak tiba-tiba laki-laki yang marah ini membentak dan mencabut pedangnya. Sing-sing. Sinar putih menyilaukan mata. Giam Lokiam Sud, ilmu pedang maut, tiba-tiba sudah dimainkan dan digerakan haukam. Si gimbal yang marah ini mendapat seruan suhengnya agar mencabut senjata, karena tak mungkin menghadapi pukulan-pukulan lawan dengan tangan kosong belaka. Guan Beng telah merasakan itu dan menasihati sutenya agar menggunakan senjata. Dan ketika sutenya mengangguk dan pedang keluar dari sarungnya maka sinar bergulung-gulung mengejutkan Suat Lian yang segera tertegun dan tentu saja mengenal ilmu pedang ayahnya itu. Giam Lokiam Sud, Brad Pluck. Suat Lian kaget sekali. Saking bengong dan kagetnya sampai dia berhenti membuka match lebar-lebar, menerima satu tusukan pedang namun cepat dia menggerakkan ujung lengan bajunya. Pedang terpental tapi ujung bajunya robe, terkejutlah nyonya ini. Dan ketika lawan terbahak gembira dan pedang menukik lagi dari atas ke bawah maka leher dan ulu hati nyonya ini menjadi sasaran. Brad Brad. Suat Lian sampai melempar tubuh bergulingan. Dia begitu kaget dan bengong hingga nyaris tertikam pedang. Angin bersiut tajam dan itulah jurus yang disebut pedang maut mengincar nyawa, satu dari jurus-jurus Giam Lokiam Sud yang tentu saja amat berbahaya. Dan ketika dia melompat bangun sementara lawan terbahak dan mengejarnya lagi maka Suat Teng, putrinya, berseru dari jauh. Ibu, hati-hati. Dua siluman ini pandai mainkan Giam Lokiam Sud. Awas. Haha. How kam terbahak-bahak. Giam Lokiam Sud atau apa aku tak tahu. Bocah. Tapi yang jelas ibumu kebuakan dan liat aku segera akan merobohkannya. Tak mungkin. Ibu pun tahu dan dapat. Mainkan Giam Lokiam Sud. Heh, jangan. Sombong, Khoai Jin. Liat ibu akan mencabut pedangnya dan siapa yang lebih unggul. Benar saja, Seng Nyonya mementak penasaran. Suat Lian kaget dan marah bukan main karena si Gimbal ini menyerang dan mendesaknya dengan Giam Lokiam Sud. Itu warisan ayahnya, ilmu pedang yang amat ganas dan tiada tandingannya. Bagaimana bisa jatuh ke tangan si Gila ini dan kini dipakai untuk menjecarnya? Maka begitu melengking dan berteriak marah tiba-tiba Suat Lian mencabut pedangnya dan mainkan Giam Lokiam Sud pula, bukan tak berani menghadapi pedang lawan dengan tangan kosong. Melainkan semata ingin melihat dan membuktikan sampai di mana lawannya pandai mainkan ilmu pedang itu. Seng Nyonya ingin melihat dan mengadu kepandayan bermain pedang dengan pedang pula. Dan ketika sinar putih juga menyambar dari balik punggung Seng Nyonya dan pedang di tangan lawan bertemu dengan pedang di tangan Nyonya ini. Maka keduanya yang kebetulan sama-sama mempergunakan jurus yang disebut Biang Lala Menari tiba-tiba terpeke kaget karena sama-sama terpental. Kering! Suat Lian terhuyung dengan Meta Mendeli. Lawan terpental dan terhuyung pula namun sudah menyerangnya lagi, membentak dan bergeraklah pedang menusuk tenggorokan. Dan ketika Suat Lian juga melengking dan membentak marah maka dua pedang kembali beradu. Kering! Suat Lian memuji kepandayan lawan. Dia yang sudah menambah tenaganya ternyata mendapat kenyataan bahwa lawan menambah pula tenaganya, jadi berimbang dan bergeraklah keduanya dengan jurus-jurus berikut. Giam Lok Yam Sud sudah dimainkan oleh tangan-tangan yang terampil dan berkelebatanlah dua sinar putih yang gulung-menggulung. Yang satu hendak menguasai yang lain namun keduanya sama-sama dapat melepaskan diri. Pedang bergerak kian cepat dan kian terbelalaklah nyonya ini melihat kelihayan lawan memainkan pedang. Dilihat begitu lawannya ini sudah mencapai tingkat mahir, pedang seolah menjadi satu dengan genggaman dan kemana jari bergerak ke situ pula pedang ayambar. Inilah permainan yang layaknya sudah dikuasai seseorang yang sudah berlatih sejak kecil, bukan setahun dua melainkan sudah sejak kanak-kanak pedang. Begitu hidup dan dapat dikendalikan kemanapun pemiliknya suka. Seperti ular yang menyambar-nyambar dengan patukan atau pagutannya yang buas. Dan ketika suat lian tertegun dan tentu saja terkejut maka lawan juga terbelalak karena sinyonya mampu mainkan ilmu pedang yang sama dengan tak kalah hebat dan mahir. Keparat, betina ini mencuri ilmuku. Eh, dia mahir selihai anaknya, Suheng. Lihat dia pandai meniru-niru dan mainkan ilmu pedang kita. Benar, Guan Beng juga tertegun untuk kedua kalinya terbelalak dan bingung. Nyonya ini serasa ku kenal, Sute. Dan ia benar-benar pandai menirukan ilmu pedangmu. Ah, jangan-jangan dia mencuri ilmu kita. Keparat. Suat lian membentak. Inilah ilmu pedang yang kumiliki sejak kecil, manusia busuk. Kalianlah yang mencuri dan mengaku-aku. Ah, kalian harus kuhajar dan menerima hukuman berat dan sinyonya yang melengking menerjang maju. Tiba-tiba menggerakkan tangan kirinya pula dan dilepaslah pukulan KHA Ibal Sinkeng. Kali ini suat lian tak sabar dan pedang di tangannya dibantu pukulan tangan kiri. KHA Ibal Sinkeng, pukulan bola sakti menyambar dasyat. Pukulan ini mendahului gerakan pedang dan lawan terkejut. Pedang dan pukulan hanya selisih serambut saja, bukan main hebatnya. Namun karena KHA Ibal Sinkeng lain dengan Louis Chiang Hoat dan Hau Kam belum mengenal ilmu pukulan ini maka dia menangkis sementara pedang di tangan kanannya bergerak menahan bacokan lawan. Kringdes. How Kam terpelanting. Kaget dan menjerit keras tiba-tiba si gimbal ini melempar tubuh bergulingan, terpekik bertemu KHA Ibal Sinkeng karena pukulannya sendiri membalik. Seperti bola atau karat saja pukulan lawan itu diterima, maksudnya ditahan tapi apalacur tenaganya tertolak, membalik dan menghantam sedemikian dasyat hingga laki-laki ini tersentak. Kaget bukan main. Dan ketika tenaga dorongan yang amat luar biasa kuat mengangkatnya tinggi dan melempar dia ke udara maka Hau Kam berjungkir balik dan cepat melempar tubuh bergulingan. Haya A, ilmu setan. Guan Beng terbelalak. Dia tak tahu apa yang terjadi dan tentu saja tak merasakan benturan itu. Yang terlibat dan merasakan langsung. Adalah sutenya. Maka ketika sutenya membanting tubuh bergulingan dan sinyonya menjengek tertawa mengejek tiba-tiba wanita cantik itu telah mengejar sutenya, membentak dan melepas lagi pukulan bola sakti itu sementara tangan kanannya tetap menggerakkan pedang. Sinar putih sudah lenyap bentuknya terganti secercah cahaya yang menyambar tenggorokan sutenya. Dan ketika ledakan di tangan kiri juga menghantam dan menyambar sutenya maka Hau Kam yang masih kaget oleh KHI Balsin Kang dipaksa menangkis lagi. Des-des. Laki-laki ini mengeluh. Sekarang Hau Kam terbanting dan terjengkang lagi, dikejar dan kembali menangkis namun tetap saja dia mencelat. Segila-gilanya Hau Kam laki-laki ini. Merasa gentar juga, takut. Maklumlah, pukulannya membalik dan setiap menangkis tentu dia terpental. Dia seakan digencek oleh dua tenaga gabungan, satu dari sinyonya cantik itu sementara yang lain lagi adalah tenaganya sendiri, jadi Hau Kam ngeri dan pucat. Dan karena semua ini terjadi bukan hanya sekali dan mau tak mau si gimbal itu ketakutan dan gentar maka dia berteriak-teriak dan permainan pedangnya otomatis kacau. Su Heng, wanita ini siluman. Dia, dia menggabung tenagaku pula. Menggabung bagaimana? Guan Beng. Bingung, tak mengerti. Dia menolak balik setiap pukulanku, Su Heng. Wanita ini memiliki tenaga seperti karet dan aku selalu kalah. Ah, Guan Beng mengerti. Kalau begitu kau mundurlah, biar aku yang coba dan Guan Beng yang bergerak menjejakan kakinya tiba-tiba sudah menyambar dari atas melepas sebuah pukulan, dasyat menghantam dan suat lian terkejut. Diserang dalam keadaan dia masih serang menyerang dengan Hau Kam sama halnya di koroyok dua. Nyonya ini membentak dan cepat miringkan tubuh. Dan ketika pukulan Guan Beng disambut dan pedang di tangannya membacok laki-laki itu maka Guan Beng menerima dan membuka tangannya yang telanjang. Plak. Sinyonya tergetar. Nyata si cambang ini memiliki sinkang setingkat lebih tinggi dari sutenya, terkejut tapi sudah melengking lagi mengelak serangan Hau Kam. Dan ketika si gimbal terkekeh-kekeh tapi tak mau pergi sesuai perintah suhengnya maka Guan Beng marah menampar sutenya itu. Kau keluar, biar aku berhadapan satu lawan satu. Hau Kam terpelanting. Baru dia mau keluar setelah seng suheng mencengkeram dan melemparnya, berjungkir balik dan memaki-maki namun si gimbal ini tertawa-tawa. Apa boleh buat dia harus mundur dan menyimpan pedangnya? Dan ketika di sana Guan Beng sudah menghadapi lawannya dan Suat Lian terbelalak karena lawan yang baru ini berani menerima dan menyambut pedangnya maka dengan tangan kosong Guan Beng berkelebatan menghadapi lawannya itu. Tapi tak lama kemudian dia pun mulai berubah. Suat Lian yang melengking-lengking dan melihat lawan bertangan kosong tiba-tiba menyimpan pedangnya pula dan mainkan luit yang hoat dengan tangan kosong. Guan Beng mula-mula menangkis tapi terhuyung karena hawa panas menerpanya. Dan ketika sinyonya membentak dan berkelebatan mengerahkan Jing Sian Eng, bayangan seribu dewa, maka Guan Beng terkejut karena lawan dapat mengimbangi kecepatannya, malah lebih cepat. Ah, siluman! Hebat sekali dan Guan Beng yang mau tak mau menjadi penasaran dan menambah kecepatannya akhirnya menjadi kagum dan memuji berulang-ulang, menambah kecepatannya tapi masih kalah cepat, mau tak mau akhirnya mulai menerima tamparan-tamparan atau pukulan. Dan ketika laki-laki ini terhuyung-huyung dan tergetar tapi tak pernah roboh, hal yang membuktikan betapa kuatnya. Dia maka Suat Lian menjadi geregetan dan kagum pula. Keparat, daya tahanmu luar biasa. Tapi jangan sombong. Sekarang terima ini, Des dan Suat Lian yang mengeluarkan KHI Balsin Kang untuk menghantam lawan akhirnya membuat Guan Beng mencelat, kaget berteriak tertahan tapi si cambang ini dapat melompat bangun lagi, terhuyung dan terbelalak dan sekarang mengertilah dia kenapa sutenya tadi terpentak dan terdesak selalu. Kiranya ilmu seperti karat yang berpegas ini menolak balik setiap pukulan yang menahan, jadi tentu saja hebat bukan main dan semakin kuat dia bertahan akan semakin kuat pula tenaga tolak itu. Dan ketika Guan Beng mulai maju mundur dan terdesak hebat maka apa boleh buat tiba-tiba si cambang ini mencabut pedang, mengajak bersenjata. Hebat, kau hebat. Tapi mari kita bermain senjata dan lihat apakah kau tetap dapat mendesak aku, singa dan pedang yang sudah menyambar dan menuju tenggorokan Suat Lian tiba-tiba dibarengi dengan pukulan tangan kiri, dari bawah menyambar dan Suat Lian membentak. Kahi Balsin Kang dipergunakan dan dia pun menangkis. Tapi ketika dengan lihai pedang tak menyambut secara berdepan melainkan miring menyamping maka Kahi Balsin Kang meleset ke kiri sementara ujung pedang sudah menyontek pinggiran bajunya. Brett? Suat Lian terkejut. Ini kecerdikan lawan yang harus diakui, membalik lagi namun lawan selalu bergerak menyamping. Dengan begitu Kahi Balsin Kang tak sepenuhnya mengenai sasaran dan marahlah nyonya itu karena lawan benar-benar bersikap cerdik. Dan ketika apa boleh buat dia harus mencabut pedangnya untuk menangkis pedang lawan maka dua senjata itu berbenturan nyaring ketika bertemu di udara. Kerangk. How come terbahak-bahak. Sekarang gak melihat kecerdikan Suhengnya ini dan memuji. Memang dia tak berferpikir ke situ dan watak berangasannya maunya hantam kromo saja, yang keras dilawan keras tapi ternyata dia kalah. Maka begitu melihat Suhengnya mampu melencengkan Kahi Balsin Kang dan dua pedang sudah sambar menyambar maka si gimbal ini terbahak-bahak dengan air metu bercucuran. Ah ah, kau hebat, Suheng. Juga cerdik. Ah, kau memang tak berangasan seperti aku. Haha, lawanmu itu sekarang berang. Pukulan karetnya itu berpindah arah. Guan Beng tersenyum. Memang dia berotak encert daripada adiknya itu, cepat dapat mencari akal bagaimana baiknya. Pukulan karet itu selalu melemparnya tinggi kalau dia menahan, lama-lama dia gugup juga. Tapi ketika dengan cerdik pukulan itu tak dihadapinya secara berdepan dan Kahi Balsin Kang dihadapinya secara menyamping maka pukulan-pukulan nyonya cantik itu tak sepenuhnya menghantam dan dengan begini dia dapat bertahan, bertempur dengan sengit dan pendekar rambut emas diam-diam kagum. Lawan yang ini memang cerdik tapi istrinya belumlah mengeluarkan semua kepandayan. Gabungan Kahi Balsin Kang. Dengan Louis Chiang Hoat belumlah dikeluarkan dan lawan tak usah buru-buru berbesar hati dulu. Dan ketika mereka sudah bermain senjata dan pedang bergulung naik turun di sambut pedang yang lain maka dua permainan Giam Lok Yamsud kini sama-sama dikeluarkan oleh tangan-tangan yang mahir. Ah, kalian pencuri. Terkutuk. Manusia-manusia hina yang tidak tahu malu. Suat Lian melengking-lengking, akhirnya mendapat kenyataan bahwa untuk permainan pedang mereka sama-sama tangguh. Heran wanita ini, juga terkejut. Dan ketika di pihak sana Guan Beng juga terheran-heran dan kaget serta terbelalak maka Suat Lian tiba-tiba membentak mengeluarkan lengkingan yang menggetarkan lembah. Sekarang aku akan merobohkanmu. Lihat. Pedang akanku simpan dan rasakan ini. Haid dan sinyonnya yang berkelebat menghilang di sebelah kiri lawan tiba-tiba menggerakkan kedua tangannya dengan pukulan yang berbeda. Satu mengandung hawa panas yang bukan lain Louis Yang Hoat adanya sedang yang lain adalah pukulan karat yang bukan lain KH Ibal Sin Kang adanya. Pedang sudah disimpan dan nyonya cantik ini berkelebat dengan gabungan dua ilmu meringankan tubuh sekaligus, Jing Sian Eng dan Cui Sian Gin Kang, Gin Kang pengejar dewa. Dan karena Jing Sian Eng saja sudah cukup membuat lawan terkejut karena mampu bergerak sedemikian cepatnya hingga Guan Beng kalah seusap. Maka gabungan dua ilmu meringankan tubuh dibantu dua pukulan gabungan Louis Yang Hoat dan KH Ibal Sin Kang benar-benar tak dapat ditandingi laki-laki ini. Des-des! Guan Beng mencelat. Berteriak mengeluh tertahan laki-laki ini kaget bukan main. Dia terlempar bergulingan dan lawan mengejar lagi, kecepatannya luar biasa dan tahu-tahu dia tak dapat menghindar. Dan ketika empat pukulan kembali bertubi-tubi mengenai tubuhnya dan si cambang ini terlempar dan terbanting bergulingan maka untuk berikutnya si nyonya sudah berkelebatan ke sana kemari menghajar lawannya ini, lenyap bagai siluman dan pukulan atau tamparan menghantam dengan amat kerasnya. Bak-bik-buk atau plak-des-des suara pukulan mendarat puluhan kali. Cepat dan luar biasa Guan Beng benar-benar dibuat tak berdaya mengelak atau menangkis. Jangankan menangkis, mengelak saja dia tidak sempat dan tak kurang dari 30 tamparan atau pukulan menghujani tubuhnya. Hebat sekali! Si cambang ini seharusnya roboh tapi dia hanya mengeluh panjang pendek saja. Semua pukulan-pukulan suat lian hanya menyenat dan menggigit tapi tak sampai membuat Guan Beng terluka, tanda betapa hebat daya tahan atau kekuatan si cambang ini. Dan ketika suat lian juga terbelalak dan marah karena tak satupun pukulannya membuat laki-laki itu roboh atau pingsan maka suateng yang melihat jalannya pertandingan itu tiba-tiba bersorak-sorak. Ha, rasakan sekarang. Ayo, hantam terus, ibu, hantam terus. Tambah tenagamu dan buat lawanmu itu tak dapat bangkit lagi. Suat lian merah mukanya. Sebenarnya dia sudah menambah tenaganya tapi lawan yang betul-betul memiliki daya tahan luar biasa. Si cambang ini kuat sekali dan pukulan. Pukulannya tak dapat membuat roboh. Lawan hanya kesakitan dan mengeluh panjang pendek, terbelalak dan melotot padanya namun aneh sama sekali tak memiliki rasa benci atau marah. Bahkan lawan terbelalak kepadanya dengan aneh seolah pandang matu atau sikap seorang anak yang takut kepada ibunya, merintih dan memelas namun tak keluar kata-kata minta ampun. Dan ketika pedang di tangan lawan sudah mencelat terlempar karena sejak tadi sudah tak kuat menerima pukulan nyonya ini maka haukam yang terbelalak di sana tiba-tiba berteriak. Suheng, pergunakan jaring naga. Keluarkan. Jaring naga. Ah, aku tak sanggup, guan beng. Suhengnya, mengeluh. Aku tak dapat menyakiti nyonya ini, sute. Aku serasa kenal wajahnya dan tak dapat melawannya sungguh. Sungguh. Dia, dia seperti adikku atau apa. Tapi kau akan dihajarnya sampai mampus. Tidak, aku dapat bertahan, sute. Biarlah dia marah-marah seperti ini karena aku merasa nikmat digebuki. Aneh, suat lian sampai melotot. Kalau tidak mendengar dan melihat sendiri ketidakwarasan lawannya ini barangkali tidak akan merasa dihina. Kata-kata itu bukannya membuat dia lemah melainkan justru melonjak, naik pitam. Tapi karena lawan bicara begitu sungguh-sungguh dan pandang mati si cambang ini memang seolah memandangnya sebagai seorang kakak terhadap adik maka suat lian terbelalak dan bingung. Bingung dan merah mukanya karena tak tahu harus berbuat apa. Dan ketika nyonya itu berkelebatan memaki. Lawannya tiba-tiba haukam yang tak tahan dan tak dapat membiarkan itu mendadak sudah berkelebat maju dan membentak. Langsung mengeluarkan jaring naga, ilmu yang membuat kedua lengannya tiba-tiba penuh dengan benang-benang lembut yang berperekat amat kuat. Berhenti dan terima ini dan suat lian yang terkejut diserang dari belakang tiba-tiba membalik namun berteriak kaget karena kedua lengannya yang bertemu dengan lengan lawan mendadak penuh dengan benang-benang halus mirip benang laba-laba. Plak! Si nyonya menjerit. Kaget dan ngeri oleh ilmu lawan yang aneh tiba-tiba suat lian menendang. Dia melepaskan diri dari benang-benang aneh mirip jaring laba-laba itu. Bergerak dan melepas tendangan dari bawah. Dan ketika lawan terkekeh dan melompat mundur maka haukam berseru pada suhengnya agar menangkap dan membawa pergi nyonya ini. Hayo, anggap dia sumoimu. Tangkap dan kita bawa pergi, suheng. Adikmu yang nakal ini tak mau sudah kalau belum dirobohkan. Guan Beng tergerak. Dibujuk dan diajak seperti itu tiba-tiba dia mengangguk, tersenyum dan melompat bangun setelah tubuhnya matang biru. Laki-laki ini hanya kesakitan di luar tapi tak luka dalam. Maka ketika suhengnya mengajak dan sudah mengeluarkan jaring naga untuk menjerat dan menangkap suat lian maka si cambang itu bergerak dan sudah membantu suhengnya, hal yang membuat suheng pucat. Ayah, bantu ibu. Dua siluman ini. Mengeluarkan ilmu aneh. Kim Emu Ueng tertegun. Sejak tadi sebenarnya dia mengamati pertempuran itu dan diam-diam mendapat kenyataan bahwa meskipun aneh tapi dua orang ini tidaklah jahat. Mereka tak memiliki ilmu-ilmu kejilayaknya kaum sesat. Ilmu-ilmu mereka bersih dan tergolong. Sehat. Artinya tak ada ilmu-ilmu curang seperti misalnya mempergunakan racun atau sebangsanya, hal-hal curang yang biasanya sudah menjadi watak kaum sesat. Maka begitu puterinya berteriak dan kini istrinya dikeroyok dua, melihat benang-benang aneh yang kian tebal dari sepasang lengan dua orang itu maka Kim Emu Ueng terkejut juga. Ilmu apakah ini? Dari mana mereka dapatkan? Dan suat lian juga terkejut. Nyonya cantik itu juga bingung dan marah karena dia selalu berhadapan dengan benang-benang aneh itu. Kalau diteruskan tentu tertangkap tapi kalau tidak diteruskan justru lawan merangsak dan mendesak. Benang-benang panjang yang mirip benang laba-laba ini membuat dia jijik. Sebagai wanita tentu saja nyonya cantik itu tak mau bersentuhan. Benang-benang itu amat lengket sekali dan daya rekatnya besar. Kedua tangannya yang sudah bersentuhan penuh dengan benda-benda aneh itu, diusap tapi tak mudah hilang, mengganggu dan tentu saja membuat dia marah. Maka ketika haukam membantu suhengnya dan si cambang itu juga mengeluarkan benang laba-labanya, lengket dan berseliwaran ke sana-sini maka suat lian membentak dan mempergunakan angin pukulannya untuk mendorong atau mengebah. Plak Uut. Benang laba-laba itu terusir. Suat lian dapat menghalau namun sejenak saja, kembali sudah diserang dan tentu saja nyonya ini bingung. Dan ketika dia gugup dan marah serta gusar maka satu dorongan tiba-tiba malah membuat benang laba-laba membalik, melentur dan dengan amat mengerikan sekali benang laba-laba itu membelit lengannya. Seng nyonya berteriak sementara haukam bersorak. Dialah yang membelit nyonya ini dengan jaring naganya itu. Dan ketika suat lian mengibas namun jaring laba-laba yang lain datang menyambar dan mengganggu lagi maka dua pasang lengan dari dua orang lawannya itu telah menjerat dan membelit tubuhnya, cepat sekali. Iliah! Nyonya atau wanita cantik ini berteriak tinggi. Dia telah digubat dan dililit benang-benang halus itu. Semuanya lekat dan lengket di tubuhnya seperti lintah. Dan karena ilmu begini aneh baru kali itu dijumpai nyonya ini dan suat lian bingung maka nyonya itu terbanting ketika terjirat dan tertangkap jaring. Namun bayangan kuning emas tiba-tiba berkelebat. Hau kam, yang terbahak-bahak dan kirang sekali merobohkan korbannya tiba-tiba berteriak kaget ketika disambar pukulan dari samping. Dia melihat bayangan kuning emas menyambar datang dan sebuah pukulan dasyat datang menghantam. Dan karena saat itu seluruh perhatian dan tenaganya terpusat pada nyonya cantik ini maka KHA Ibal Sin Kang menghantam dan membuat tubuhnya mencelat. Minggir! Lepaskan istriku! Desi gimbal itu berteriak, jauh terlempar tinggi namun pendekar rambut emas tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Pendekar itu mencengkeram dan bergerak pula ke arah Guan Beng, si cambang. Dan ketika lawan terkejut namun tak sempat mengelak maka jari-jari pendekar ini telah menancap dan mengangkat naik tubuh si cambang itu. Bres! Guan Beng pun mencelat terbanting roboh. Laki-laki ini berseru tertahan karena jari-jari pendekar rambut emas bagai tanggem baja, menancap begitu kuat dan kalau tidak kuat sinkangnya mungkin tulang pundaknya itu patah, dagingnya bisa hancur dan si cambang ini terkejut sekali melihat kehebatan lawannya itu. Namun ketika dia bergulingan melompat, bangun dan sutenya juga melakukan hal yang sama ternyata pendekar rambut emas sudah menolong istrinya dan tidak menyerang lagi. Mundurlah, biar aku yang menghadapi mereka. Dua laki-laki itu tertegun. Suat Lian memaki-maki dan marah bukan main, tubuhnya penuh benang namun Seng Suami bantu membersihkan. Nyonya cantik ini mangar-mangar dan melotot memandang dua orang lawannya itu. Tapi ketika Seng Suami mendorong dan Soateng berteriak di sana maka wanita ini sadar dan segera berkelebat menolong, dibiarkan saja oleh Hau Kam dan Suhengnya yang masih tertegun memandang pendekar rambut emas. Kau hebat. Ah, gerakanmu cepat sekali, pendekar rambut emas. Tapi kami tak takut. Hau Kam penasaran, marah membentak maju dan Suhengnya juga bergerak. Mereka tak memperdulikan Soateng yang sudah dibebaskan ibunya. Suat Lian menyelamatkan puterinya itu namun Dam saja tak menghiraukan Siang Le, yang justru mendapat pelototan dan ketidaksenangan wanita cantik ini. Dan ketika di sana Hau Kam dan Suhengnya sudah berhadapan dengan pendekar rambut emas maka Soateng meloncat dan berkelebat maju, berdiri di samping ayahnya. Yah, mereka ini orang-orang gila yang busuk. Berhari-hari mereka menangkap dan menawan aku. Robohkan mereka tapi hati-hati terhadap jaring naganya itu. Benar, Soat Lian, yang marah dan masih penasaran terhadap dua orang ini berkelebat. Pula di samping suaminya. Kau minggirlah biarkan aku maju kembali, suamiku. Aku masih belum kalah dan penasaran terhadap mereka ini. Biar kali ini aku menghajar mereka. Tidak, mundurlah, Seng suami berkata, Sabar. Sudah cukup main-main ini, istriku. Aku ingin menghadapi mereka dan aku telah menemukan Care untuk menghadapi jaring naga mereka. Tapi aku belum kalah, mereka licik. Kau memang belum kalah, istriku, dan tak mungkin kalah. Kau hanya bingung dan belum mendapatkan Care bagaimana menghadapi benang laba-laba mereka. Sudahlah, aku menemukan caranya dan biarku coba ini. Sebaiknya kau minggir bersama Engji dan jangan ganggu konsentrasiku. Soat Lian mundur. Kalau suami sudah bicara seperti itu tentu saja dia harus mengalah. Mukanya mangar-mangar dan perasaan tidak puas jelas tak dapat disembunyikan nyonya ini. Kalau bukan suaminya yang minta tak mungkin dia mau sudah. Kekalahannya tadi bukanlah kekalahan dan dia penasaran bukan main. Tapi melihat seng suami sudah maju dan mendorong tubuhnya dengan halus makanyonya ini berapi-api memandang dua orang itu, geram karena melihat hauka mengejek padanya, tertawa menyakitkan. Dan ketika Soat Eng juga mundur dan berbisik pada ibunya bahwa dua orang itu memang berbahaya kalau sudah mengeluarkan jaring naganya. Maka Kim MOU Eng atau pendekar rambut emas bertanya. Kalian kulihat orang-orang yang gagah, sayang tidak waras. Nah, sebelum kita bertanding sebutkan siapa nama kalian agar kalah menang dapat mengetahui nama musuh. Aku haukam, haha. Haukam tiba-tiba menari, mendahului suhengnya. Aku tak takut kau cari, pendekar rambut emas. Dan justeru kebetulan kalau kau tak takut mampus. Apa? Pendekar rambut emas terkejut. Mundur tersentak. Haukam? Kau, kau. Kalau begitu ini suhengmu Hwan Beng? Haukam balik terkejut. Bersama suhengnya ga mundur selangkah, Hwan Beng mendesis mencengkeram sutenya karena kenapa memberitahu nama. Mereka sudah memperkenalkan diri sebagai kuai lojin, cukup, tak usah memperkenalkan nama. Maka ketika pendekar rambut emas terbelalak memandang mereka dan suat lian di sana juga berseru. Tertahan dan mundur selangkah tiba-tiba Haukam dan suhengnya malah pucat, ketakutan melirik sana-sini. Kau tahu nama kami? Haukam tiba-tiba menyesal, berbalik melebarkan matu dan melotot. Kalau begitu kau akan melaporkan kami pada nenek dan kakek iblis itu? Keparat, kalau begitu bunuh Kim Mou Eng ini, suheng. Jangan sampai dia melapor dan mencelakakan kita dan Haukam yang menubruk serta melepas jaring naganya tiba-tiba mendahului seng suheng bergerak, ketakutan dan mementak. Dan Guan Beng yang semula tenang tiba-tiba juga menjadi gugup dan beringas. Dia mengangguk dan menerjang pula, cepat dan menghantam dan pendekar rambut emas terkejut, berkelit. Tapi ketika dua orang itu mengejarnya lagi dan mereka berkelebatan cepat tiba-tiba keduanya. Menyerang dengan marah dan jaring naga dikeluarkan sepenuhnya. Bunuh laki-laki ini. Awas dia melapor pada kakek dan nenek iblis itu. Kim Mou Eng terkejut. Lawan sudah menyerangnya gencar dan jaring atau benang laba-laba sudah bersiutan menyambar ke sana kemari. Bagai ulat-ulat kecil benda-benda panjang itu beterbangan mengurungnya, tak lama kemudian sudah menutup jalan keluar dan Kim Mou Eng tak dapat melepaskan diri. Dan ketika pendekar itu tersentak karena segala penjuru sudah dipenuhi jaring atau benang-benang ini maka Suat Lian di sana cemas sementara Suat Eng juga berteriak memperingatkan ayahnya. Awas, jangan tertangkap. Kim Mou Eng bergerak cepat. Kaget dan heran bahwa dua orang ini menyerangnya seperti gila pendekar rambut emas itu terkejut juga. Dia mendorong dan menampar dan segera benang-benang berseliwaran itu tertolak dan terpental. Sinkang yang dimiliki pendekar ini memang lebih kuat daripada yang dimiliki istrinya, maklumlah, pendekar rambut emas adalah laki-laki gagah yang kepandainya sudah sedemikian tinggi karena dia adalah murid langsung Bu Beng Siansu, kakek dewa mahasakti itu. Maka begitu mendorong dan bergerak menampar sana-sini pendekar ini menolak atau setidak-tidaknya menjauhkan jaring laba-laba itu, mementa dan girang tapi kaget bahwa dua orang ini ternyata haukam dan suhengnya, dua orang yang dulu dicari-cari tapi tak pernah didapat, menghilang dan dianggap tewas karena mereka dulu diculik atau dibawa oleh nenek naga bumi dan siau. Jin, iblis cebol yang amat lihai itu. Maka begitu berkelebatan dan menolak serta menampar benang laba-laba yang kian diperhebat saja oleh dua orang lawannya ini pendekar rambut emas itu berseru berulang-ulang agar lawan menghentikan serangannya. Hei, kita kawan sendiri. Hentikan, guan tuaku. Hentikan. Jangan menyerang. Kalian adalah suheng dari istriku sendiri. Namun haukam dan suhengnya tak percaya. Mereka itu terlanjur terkejut bahwa pendekar rambut emas mengenal mereka, menyebut nama dan hal inilah yang membuat dua laki-laki itu ketakutan. Dan karena mereka bertahun-tahun ini bersepak terjang aneh dan mendekati orang tidak waras karena pengaruh obat peluk pahingatan yang berlarut-larut. Maka, justru seruan pendekar rambut emas diterima salah oleh suheng dan suheng ini. Dia membujuk kita. Ah, hati-hati. Jangan percaya mulutnya. Serang. Bunuh dia, suheng. Jangan berhenti dan kita bunuh pendekar rambut emas ini. Benar, dan dia tahu siapa kita, suheng. Jangan-jangan dia pun komplot si nenek dan kakek iblis itu. Maka jangan berhenti. Bunuh dan robohkan dia dan haukam yang menerjang lebih sengit dan matuh, terbelalak lebar tiba-tiba membuat pendekar rambut emas berkerut kening, tak jelas siapa yang dimaksud tapi tiba-tiba dia mengerti. Ah, kiranya nenek iblis naga bumi dan hek bong siau jin, tentu dua orang kakek dan nenek iblis itu. Tapi ketika dia menyebut mereka dan haukam dan suhengnya semakin terkejut dan berubah mukanya tiba-tiba mereka berteriak dan kaget melancarkan pukulan lebih ganas. Celaka. Benar saja. Dia komplot nenek itu dan jangan diberi ampun. Bunuh dia, suheng. Jangan biarkan dia menangkap atau merobohkan kita. Kim emo ueng kewalahan. Menyebut-nyebut nama nenek naga dan hek bong siau jin ternyata malah menimbulkan keadaan yang runyam. Dia mengerahkan jing siang engnya dan berkelebatan cepat, berganti-ganti dengan cui siang gin keng hingga dua lawannya itu bingung, sebentar lenyap di kiri dan sebentar kemudian di kanan. Bahkan tak lama kemudian bayangan pendekar rambut emas ini sudah berpindah-pindah dari muka ke belakang, atau sebaliknya. Dan ketika dorongan-dorongan, KH Ibal Sin Keng atau Lui Chiang Hoat juga dipakai berganti-ganti hingga dua orang itu bingung. Maka tubuh pendekar rambut emas yang juga berkeringat tiba-tiba tak dapat ditempel benang atau jaring laba-laba itu. Serut. Benang atau jaring laba-laba itu luput. Hau Kam sudah berhasil mencirat lawan namun bertemu keringat yang licin, bukan keringat sembarang keringat melainkan keringat yang sudah diisi semacam kekuatan aneh di mana keringat pendekar ini berubah seperti minyak. Itulah yang dilakukan pendekar rambut emas untuk menghadapi jaring naga. Jadi, lawan otomatis tak dapat melekatkan benang laba-labanya karena dengan keringat yang licin tak mungkin benang atau jaring laba-laba itu menempel. Dan ketika Hau Kam dan Su Hengnya terkejut karena ilmu mereka mati kutu menghadapi kehebatan pendekar ini maka So Ateng bersorak karena ayahnya tak mampu ditangkap. Hore, kalian ketemu batunya. Hai Hik, ayo perketat jaring naga kalian, Khoai Jin. Biar kalian lihat betapa lihainya ayahku. Keparat. Hau Kam memaki, terkejut. Pendekar rambut emas ini hebat, Su Heng. Keringatnya licin. Ya, dan tubuhnya juga seperti belut. Awas, dia membalas dan ketika Guan Beng merunduk namun sutenya terlambat. Maka satu tamparan Lui Chiang Hoat diterima laki-laki ini, menjerit dan terlempar. Namun dia dapat bergulingan meloncat bangun, menerjang dan menyerang lagi. Namun Kim M. O. Heng sudah berkelebat ke arah Guan Beng. Laki-laki yang ini pun. Diserangnya dan Guan Beng mengelap. Namun ketika Lui Chiang Hoat berubah menjadi KHI Balsin Kang dan mau tak mau dia harus menangkis juga maka si cambang ini terpelanting dan kaget bergulingan mengeluh tertahan. Beres-beres. Dua orang itu mulai gentar. Jaring naga mereka, yang amat diandalkan dan mampu menundukan Siang Le dan Soat Eng ternyata kandas bertemu pendekar rambut emas ini. Dengan cerdik dan pintar ternyata pendekar rambut emas mampu meredam benang-benang atau jaring laba-laba itu, membuat kulitnya licin dan tentu saja menghadapi kulit yang licin begini. Tapi tak mungkin jaring itu dapat menjerat, akan selalu meleset dan luput menangkap sasaran. Kim Emohu yang kiranya telah menemukan kera atau akal untuk menghadapi ilmu aneh yang dimiliki lawan. Dan ketika mereka terkejut dan gentar memandangnya maka pendekar rambut emas itu membalas dan berkelebatan mengelilingi mereka. Kalian berhentilah menyerang, kita bicara baik-baik. Atau aku akan merobohkan kalian dan apa boleh buat harus menundukan kalian. How come memekik? Dibalas dan didesak seperti itu tiba-tiba si gimbal ini marah, dia mencabut pedang dan kini dengan pedang di tangan kanan dia mainkan Giam Lok Yam Sud. Namun karena Kim Emohu yang hapal karena Giam Lok Yam Sud adalah ilmu pedang yang diwarisi istrinya maka dengan mudah dia menggerakkan ujung baju dan pedang selalu. Tersampok miring atau terpental, mempergunakan kuku jarinya pula untuk menjentik atau menyentil dan membaliklah pedang menghantam tuannya sendiri. Dan ketika hal itu terjadi berulang-ulang dan Guan Beng juga mencabut pedang namun tertolak dan terkibas maka dua orang ini mulai terhuyung-huyung sementara Suat Lian di sana berdiri menjublak. Suamiku, mereka tampaknya memang benar seperti Hao Kam Suheng dan Guan Beng Suheng. Tapi aku belum yakin. Bolehkah aku maju untuk membantumu? Kau mau apa? Mencukur mereka itu, membersihkan wajahnya. Ah, dapat ku lakukan. Biarlah kau di sana saja dan pendekar rambut emas yang tiba-tiba bergerak dan ingin membuktikan pada istrinya sekonyong-konyong menangkap pedang di tangan Hao Kam. Lawan saat itu menyerangnya dengan pedang menusuk leher, tak dikelit bahkan diterima. Kelima jarinya menyambut dan mencengkram. Dan ketika Hao Kam terkejut karena pedang tertangkap dan tak dapat dilepas lagi tiba-tiba pendekar rambut emas membetot dan terlepaslah pedangnya. Ha ya ah ah. Untuk berikutnya dua orang ini semakin pucat saja. Giam lo kiam sut, yang mereka mainkan ternyata dapat dimainkan pula oleh pendekar rambut emas itu. Pedang bergerak-gerak dan gulungan sinar putih biru menyambar-nyambar. Di atas kepala. Guan Beng terpental ketika pedangnya bertemu dengan pedang di tangan lawannya itu, makelumlah, pendekar rambut emas mempergunakan KHI Balsin Kangnya untuk menolak atau mementalkan pedang lawan. Dan ketika Guan Beng terdesak dan Hao Kam berteriak-teriak maka rambut gimbal-gimbal di kepala Hao Kam ini mulai mendapat bagian. Krat. Rambut itu tercukur. Hao Kam berteriak tapi lawan mengejar, membanting diri namun bayangan lawan tetap menempel, demikian dekat, demikian tak berjarak. Dan ketika pedang bergerak lagi dan Hao Kam mengelak namun tetap saja tersambar maka berturut-turut rambutnya terbabat dan gimbal-gimbalnya di kepalanya itu telah bersih. Benar, dia Hao Kam suheng. Suat Lian berseru, tertegun membelalakan Matu sementara Hao Kam sendiri memaki kalang kabut. Lawan mencukur rambutnya yang gimbal-gimbal dan bersihlah sekarang kepala itu dari rambut yang kotor dan tak terawat. Dan ketika pendekar rambut emas ganti bergerak ke kanan dan pedang bergerak menyelang ke muka Guan Beng maka Guan Beng yang bercambang ini juga mulai dicukur, cepat luar biasa. Bred-bred. Guan Beng terhuyung. Selama bertahun-tahun ini barulah Kim Mou Eng yang mampu mengunggulinya habis-habisan. Pendekar rambut emas itu mampu menghadapi jaring naganya dan kini bahkan mencukur sutenya sampai berambut pendek. Hal itu luar biasa. Dan kini wajahnya pun dikerjain, ah, mengejutkan sekali. Dan ketika laki-laki ini menjadi gentar dan tak lama kemudian cambang di wajahnya pun itu telah bersih maka tampaklah wajah seorang laki-laki gagah yang beroman cakap. Benar, dia pun Guan Beng Su Heng. Guan Beng terhuyung. Dicukur dan dikerjai habis-habisan begitu tentu saja membuat laki-laki ini gentar. Guan Beng merasa jerih sementara sutenya Hau Kam juga ngeri. Lawan mereka itu hebat sekali sehingga dapat mempermainkan mereka dengan mudah. Yang satu rambutnya dipotong sementara yang lain cambangnya dibabat. Siluman. Dan ketika dua orang ini pucat terbelalak dan bukannya menyerah atau apa tiba-tiba Hau Kam membalik dan sudah menyambar Su Hengnya. Lari, kita bertemu hantu. Guan Beng mengangguk. Memang dia mau memutar tubuhnya dan melarikan diri. Kepandaian dan kehebatan pendekar rambut emas itu jelas bukan tandingan mereka. Maka begitu disambar dan terbang mengerahkan ginkang tiba-tiba kakak beradik ini meninggalkan pendekar rambut emas, melarikan diri. Hei, ii. Suat Lian berteriak. Tunggu Su Heng. Jangan lari. Aku sumoimu, Hau Suat Lian dan Sinyonya yang berkelebat mengejar dan memanggil dua orang itu ternyata malah membuat Hau Kam dan Su Hengnya tancap gas, gentar setelah bayangan pendekar rambut emas juga ikut mengejar. Pendekar itu berseru agar mereka berdua berhenti, tak dibunuh dan jangan takut. Namun karena dua orang ini dalam keadaan tidak normal dan Hau Kam malah berteriak-teriak memaki pendekar itu maka Suat Lian gemas namun juga gelisah, ikut tancap gas, menggabung Jing Sian Eng dan Cui Sian Ginkangnya. Su Heng, berhenti, berhenti kata kubayangan Nyonya ini berkelebat di atas kepala lawan, berjungkir balik dan sudah mendahului mereka dan melayang turun memalangkan lengan. Tapi begitu dia membentak dan menyuruh lawan berhenti tiba-tiba Hau Kam dan Su Hengnya malah mengibas. Pergi. Suat Lian tak berani ambil risiko. Ia menangkis dan mengerahkan KHI Balsin Kangnya, menerima dan otomatis pukulan bola sakti itu membuat lawan terbanting sendiri. Dan ketika hal itu sudah dialami dua kakak. Beradik ini dan Hau Kam mengeluh maka pendekar rambut emas juga sudah tiba menyusul istrinya. Kita kawan, bukan musuh. Namun dua orang itu menjadi beringas melihat pendekar rambut emas datang dan membantu istrinya. Tiba-tiba dua orang ini bergerak menghantam. Mereka telah melompat bangun dan Suat Lian di sana mengeluh. Nyonya ini memang melihat ketidaknormalan Su Heng-Su Hengnya itu, berseru memujuk namun percuma saja. Dan ketika suaminya menangkis dan KHI Balsin Kang juga dipergunakan maka Hau Kam dan Su Hengnya mencelat ke arah mereka tadi bertempur. Bres-bres. Kakak beradik ini pucat. Mereka kini membalik dan ganti melarikan diri ke selatan, tadi ke timur dan Kim Mou Eng suami istri tertegun. Dua orang itu seperti orang ketakutan hebat dan benar-benar tidak waras. Namun bergerak dan mengerahkan Jing Sian Eng-nya tiba-tiba pendekar rambut emas telah berkelebat dan melampaui kepala lawan. Hi, kalian tak perlu melarikan diri, Guan Tuako, Kakak Guan. Aku dan istriku bukan musuh melainkan sahabat. Kalian adalah Su Heng istriku itu namun bergerak dan menghantam marah tiba-tiba dua orang itu menyambut tubuh Kim Mou Eng. Des-des. Lagi-lagi mereka yang terpental. Kim Mou Eng mengerahkan KHI Balsin Kang-nya itu untuk menolak pukulan lawan, mereka mencelat dan kembali terguling-guling. Namun ketika mereka melompat bangun dan memutar tubuh maka mereka kini melarikan diri ke arah barat. Su Heng. Suat Lian akhirnya menangis. Bagaimana kalian ini? Aku Suat Lian, Sumoy kalian. Jangan lari dan dengarlah dulu namun dua orang itu yang lagi-lagi menyambut Suat Lian dengan pukulan dan hantaman akhirnya mengeram dan bergulingan terlempar jauh. Seng Nyonya melindungi diri dengan KHI Balsin Kang dan bingunglah Nyonya itu oleh tingkah Su Heng-nya yang aneh. Dia jak bicara baik-baik tak dapat dan bergeraklah suaminya di sampingnya. Dan ketika pendekar rambut emas berkata bahwa biarlah mereka melarikan diri karena mereka dapat menguntik secara diam-diam tiba-tiba Suat Lian merontah dan tidak setuju. Tidak, tidak. Mereka itu tak sehat dan harus cepat disemiluhkan. Agaknya mereka lupa atau apa. Benar, tapi jangan begini, Niochu. Mereka tak mau didekati dan barangkali telah ketakutan oleh sepak terjangkut tadi. Biarkan mereka menenangkan diri dan beri kesempatan agar tidak ketakutan. Suat Lian tertegun. Akhirnya dia berhenti dan menangis melihat dua orang itu melompat bangun. Hau Kam terkekeh-kekeh sementara Su Heng-nya terbelalak pucat, menggeram. Namun melihat suami istri itu tidak mengejar lagi dan hanya memandang mereka tiba-tiba Hau Kam terbahak dan berkelebat menyambar siang li. Hehehe, kita bebas. Sekarang kita bebas. Hei, siang li berteriak. Lepaskan aku, kuai jin. Biarkan aku di sini. Tidak. Hau Kam tertawa bergelak. Kau dapat menjadi jaminan kalau pendekar rambut emas mengancam kami, bocah. Hayo ikut dan jangan bandel dan siang li yang berteriak-teriak namun tidak dihiraukan akhirnya dibawa kabur dan terbang seperti siluman, sebentar saja lenyap di luar lembah dan pendekar rambut emas maupun istrinya menjublak. Mereka itu bingung mau berbuat apa, makelumlah, Hau Kam dan Su Hengnya tak mau didekati. Namun ketika dua orang itu membawa siang li dan soat eng terkejut tiba-tiba gadis ini berteriak dan lari mengejar. Hei, lepaskan dia. Seng ibu jadi terkejut. Soat eng sudah berkelebat dan terbang mengejar dua orang. Supetnya, Pak D, itu, berteriak-teriak sementara siang li yang dipondong Hau Kam tiba-tiba berseri. Pemuda ini jadi tak berteriak-teriak lagi karena soat eng sudah melakukan bentakan-bentakan dan makian. Entah kenapa tiba-tiba saja soat eng khawatir melihat siang li dibawa kabur. Maka begitu terbang dan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya tiba-tiba gadis ini melesat secepat kijang betina.